Jadi kita akan share pada pagi ini, tadi sudah disebutkan sedikit ya mengenai keputusan dari Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur kemarin yang kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI 7 Days Reversive Rate di level 5,75%. Mungkin langsung ke next slide 1. Jadi keputusan dari Bank Indonesia ini sendiri sudah sesuai dengan ekspektasi market yang sudah diberikan sinyal oleh Bank Indonesia sejak bulan Januari lalu bahwa kenaikan di bulan Januari merupakan yang terakhir kalinya dalam siklus pengetatan kebijakan moneter pada kali ini. Jadi BI sekali lagi saya sampaikan merasa bahwa 225 basis point kenaikan di sepanjang bulan Agustus sampai dengan Januari itu sudah memadai untuk memastikan inflasi tetap berada pada sasarannya, khususnya untuk inflasi inti. Kalau terlihat juga dari cat sebelah kanan bahwa inflasi inti itu cenderung menurun di bulan Februari di 3,1%. Ini juga merupakan dampak atau result dari kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan sejak tahun 2022 lalu di bulan Agustus. Sementara itu untuk headline inflation atau IHK itu memang mengalami kenaikannya. Jadi memang IHK ini agak sedikit di luar kemampuan BI untuk mengendalikannya. Karena ini terkait dengan pergerakan harga-harga bahan makanan yang beberapa waktu terakhir cenderung mengalami kenaikan. Selain itu juga ini merupakan dampak dari kenaikan harga BBM di bulan September 2022. Sehingga kalau kita lihat nanti kemungkinan baru akan bisa turun di bawah 4% itu setelah bulan September. Ketika dampak dari kenaikannya secara ironir itu sudah mulai menurun. Kalau kita lihat sendiri memang keputusan ini untuk saat ini sendiri merupakan langkah yang tepat dilakukan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi dan market global maupun domestik. Yang terutama memang kembali BI tetap memfokuskan kepada target utama dari kebijakan moneter. Yaitu stabilitas inflasi di dalam negeri. Mungkin langsung next. Tapi kalau kita lihat sendiri memang seperti saya sampaikan tadi. Bahwa ada kecenderungan kenaikan harga bahan-bahan makanan yang memang di luar kendali dari Bank Indonesia. Yang merupakan ada pengaruh dari kondisi cuaca yang saat ini memang tidak menentu, sulit untuk diprediksi. Curah hujannya masih cukup tinggi yang menyebabkan harga beberapa bahan-bahan makanan. Seperti telur itu mengalami kenaikan. Kemudian juga beras juga naik. Dipengaruhi oleh adanya gangguan dari sisi produksi dan juga distribusi. Karena cuaca yang masih belum, masih sangat sulit untuk diterkirakan. Meskipun saat ini juga sudah mulai memasuki periode panen. Untuk ke depan mungkin inflasi, khususnya inflasi IHK, kemungkinan masih akan tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Terutama menjelang masuknya bulan Ramadan dan juga periode lebaran. Jadi untuk saat ini sendiri, dalam beberapa bulan ke depan, kita perkirakan IHK masih akan tetap tinggi. Baru kemungkinan akan bisa turun di kuartal 4 2023 ini. Next. Jadi salah satu pertimbangan dari Bank Indonesia sendiri juga belum adanya sinyal untuk melakukan kebijakan, melonggarkan kebijakan, atau menurunkan suku bunga. Karena memang saat ini kondisi marketnya masih penuh dengan ketidakpastian. Volatilitasnya mengalami kenaikan sejak pekan lalu. Karena adanya kekhawatiran akan stabilitas industri atau sistem finansial di Amerika Serikat setelah adanya kejadian kebangkrutan dari Silicon Valley Bank. Dan kemungkinan terjadi permasalahan di beberapa bank lainnya di Amerika Serikat. Memang ada spekulasi bahwa apa yang terjadi saat ini, gangguan di stabilitas sistem finansial di Amerika itu akan menyebabkan The Fed itu akan tidak se-agresif dalam menaikan suku bunga seperti yang diperkirakan sebelumnya. Sehingga ada pengaruh terhadap harga dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Sampai dengan kemarin itu kita lihat untuk Treasury atau Surat Berharga Pemerintah Amerika Serikat 2 tahun itu turun cukup signifikan dalam sejak pekan lalu. Saat kemarin sendiri itu berada di level 3,96 persen setelah. Sebelumnya pada pekan lalu itu masih sempat berada di atas 5 persen yang merupakan level tertinggi sejak tahun 2007. Terutama memang pekan lalu di awal sebelum terjadinya adanya gejolak di perbankan itu market masih memperkirakan The Fed akan agresif. Sehingga minggu lalu sendiri US Treasury masih cukup tinggi. Dan selama sepekan, hampir sepekan terakhir itu terjadi penurunan cukup signifikan. Terutama karena spekulasi bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif. Dan bahkan ada spekulasi bahwa The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga di tahun ini. Jadi meski demikian kami tetap memperkirakan The Fed akan tetap menaikkan suku bunga dalam rapat FOMC meeting yang akan dilakukan di minggu depan, tanggal 21 dan 22. Jadi kami perkirakan mungkin masih akan tetap naik 25 basis point di bulan Maret ini dan juga kemungkinan masih akan naik 25 basis point sampai dengan mencapai peaknya atau terminal rate-nya di 5,25%. Mengingat saat ini mungkin The Fed sementara ini masih akan tetap fokus kepada penanganan inflasi yang saat ini masih cukup tinggi ya untuk headline-nya itu di 6%, masih jauh di atas targetnya yang sebesar 2%. Jadi dengan adanya gangguan atau bijolak ini, kemungkinan memang saat ini regulator-regulator baik dari The Fed maupun FDIC itu masih akan tetap memfokuskan untuk menjamin dana dari nasabah sehingga tidak akan terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Next. Jadi di tengah berbagai atau adanya krisis perbankan di Amerika, kita perkirakan memang kondisi di dalam negeri, sektor perbankan sendiri masih cukup kuat dan kemungkinan besar kita perkirakan masih akan tetap tahan terhadap dampak dari krisis perbankan di Amerika Serikat. Kalau kita lihat likuiditas perbankan masih cukup stabil. Kemarin Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga itu masih cukup tinggi di 29,1%. Hal ini memang sesuai dengan kebijakan arah kebijakan atau stance kebijakan Bank Indonesia untuk tetap menjaga likuiditas perbankan masih memadai, terutama untuk mendorong berlanjutnya penyaluran kredit recovery atau pemulihan dari kredit perbankan ke depan sehingga juga akan tetap mendukung pemulihan ekonomi ke depan. Kita lihat memang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu tidak serta-merta mendorong perbankan menaikan suku bunga kredit dalam besaran yang sama atau Bank Indonesia itu menaikan 225 basis poin. Sementara perbankan sampai dengan bulan Januari dari periode Agustus itu menaikan suku bunga modal kerja, investasi, dan konsumsi masing-masing hanya sebesar 30 basis poin, 46, dan 15 basis poin. Sehingga ke depan kita harapkan tidak akan mengganggu penyaluran kredit dan akan tetap menjaga agar tidak terjadi kenaikan NPL secara signifikan. Next. Jadi melihat beberapa data terakhir, sebenarnya kemarin juga sudah diumumkan ada kesimbangan fiskal dan juga data kesimbangan raja perdagangan, kesimbangan eksternal itu masih cukup baik. Kalau kita pikirkan memang ke depan saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik. Overall, ini memang juga didukung oleh langkah kebijakan yang tepat yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun dengan BI. BI kita rasa memang sudah cukup baik dengan tidak menaikan suku bunga terlalu agresif. Karena kita melihat dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap adanya gejolak terhadap adanya krisis adalah karena the Fed itu terlalu agresif dalam menaikan suku bunga. Sehingga ke depan mungkin BI dalam menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, khususnya inflasi dan juga nilai tukar, kemungkinan kita perkirakan masih akan tetap menahan suku bunga BI 7 days reverse riporate di 5,75% sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Mungkin demikian sementara dari saya kembali ke Mbak Sarah, Terima kasih.